Shalom saudara, di bulan terakhir tahun 2023, apakah kita masih percaya bahwa janji Tuhan sanggup digenapi dalam kehidupan kita? Saya berdoa semoga devotion kita hari ini akan menguatkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Nabi Yesaya, pasal 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara, buluh merupakan tumbuhan yang memiliki rongga seperti bambu namun lebih kecil. Namun justru karena kecil ia banyak dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai macam alat. Contohnya sebagai seruling, alat ukur, bahan untuk dianyam menjadi perabot rumah tangga. Bahkan gembala dapat menggunakannya sebagai tongkat untuk menggiring kawanan domba. Di dalam alkitab sendiri, buluh seringkali dipakai sebagai sebuah simbol. Di dalam Yesaya, sesungguhnya ayat ini berkata tentang Yesus Kristus. Yesus digambarkan sebagai buluh yang patah terpulai, sumbu yang pudar nyalanya, namun tetap setia menyatakan hukum. Di dalam siksaan dan penderitaan, baik secara psikis maupun psikologis, Yesus tetap menjalankan misinya untuk memikul salib menuju Golgota. Semua ia lakukan untuk memenuhi janji karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Hal yang menarik adalah, dalam pemenuhan janji Tuhan, tidak dilakukan dengan pikiran manusia pada zaman itu, yaitu dengan melawan dan berperang, melainkan justru dengan penyerahan dan penundukan diri. Seringkali kita juga berpikir bahwa pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita, itu tergantung dari kerja keras kita. Sesungguhnya janji Tuhan belum tergenapi dalam kehidupan kita, bukan karena kita kurang berusaha, namun seringkali kita kurang berserah kepadanya. Mari kita terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, di dalam kasih karunianya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.